Hernan Crespo adalah salah satu penyerang terbaik di dunia pada masanya. Dia telah mencetak ratusan gol untuk klub-klub besar di Eropa dan tim nasional Argentina. Dia juga telah memenangkan berbagai trofi bergengsi, termasuk Premier League bersama Chelsea. Tapi dibalik kesuksesannya, ada juga kisah kegagalan dan kekecewaan yang pernah dialaminya. Salah satunya adalah kekalahan dramatis dari Liverpool di final Liga Champions 2005, yang sempat membuatnya ingin pensiun dini dari setak bola. Hernan Crespo masih ingat malam itu dengan jelas. Malam ketika dia merasa di puncak dunia, lalu jatuh ke jurang yang dalam. Malam ketika dia mencetak dua gol indah di final Liga Champions, lalu melihat timnya kalah dramatis dari Liverpool. Malam ketika dia ingin berhenti bermain sepak bola. Kala itu, 25 Mei 2005, Milan kalah 2-3 adu penalti dari Liverpool di final Liga Champions, setelah bermain imbang tiga sama sampai babak ekstra time dalam laga ikonik yang berlangsung di atas Turk Olimpik Stadium, Istanbul. Crespo adalah pahlawan Milan pada babak pertama, mencetak gol kedua lewat sepakannya memanfaatkan umpan silang Andri Shevchenko. Dia mencetak gol keduanya malam itu dengan menyelesaikan umpan terobosan jenius kakak dengan mencip bola melewati keeper Gersi Dudek. Dua gol itu membuat Milan unggul 3-0 di babak pertama. Gak ada yang menyangka bahwa Liverpool akan bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi tiga sama di babak kedua, dan akhirnya menang via adu penalti. Ketika itu, Crespo sempat meyakini jika timnya sudah menang. Milan bermain dengan sangat baik di babak pertama, menguasai permainan, menciptakan banyak peluang, tapi babak kedua semuanya berubah. Liverpool bermain dengan semangat yang luar biasa, mencetak tiga gol dalam waktu singkat. Milan gak bisa lagi bereaksi, dibuat kaget dan bingung. Crespo merasa dunia seperti kiamat, merasa gagal sebagai pesepak bola, sedih bercampur marah, sulit rasanya menerima kekalahan. Ketika dia merasa telah menyuguhkan permainan terbaik dalam hidupnya, tapi berujung kekalahan terpahit pula dalam hidupnya. Kekalahan yang sempat memberi trauma mendalam untuknya. Sampai-sampai, Crespo gak berani menyentuh bola selama dua minggu setelahnya. Bahkan sempat terbesit niatan untuk pensiun, mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola. Crespo adalah salah satu penyerang terbaik di dunia saat itu. Dia telah mencetak lebih 200 gol dalam karir klubnya, bermain untuk River Plate, Parma, Lazio, Inter Milan, dan Chelsea. Dia juga adalah salah satu pencetak gol terbanyak untuk tim nasional Argentina. Dengan 35 gol dalam 64 penampilan, dia telah bermain di tiga piala dunia dan memenangkan medali perak di Olimpiade 1996. Tapi, dia merasa seperti gak ada artinya setelah kekalahan di Istanbul. Dia merasa seperti gak ada lagi harapan untuknya. Hingga pada akhirnya, dia menyadari bahwa itulah keindahan dari sepak bola. Dan kesempatan membalas serta memenangkan trofi besar lainnya bakal tiba seiring berjalannya waktu dan kerasnya usaha yang diberikan. Sebelumnya, Crespo bergabung ke Chelsea pada 2003 dengan biaya transfer sebesar 16,8 juta pound sterling menjadikannya pemain termahal kelima di dunia saat itu. Tapi, dia kesulitan beradaptasi dengan gaya bermain dan tuntutan manajer Jose Mourinho yang bertugas di Stamford Bridge pada 2004-2005. Crespo juga sering cedera dan gak menjadi pilihan utama di lini depan Chelsea. Dia dipinjamkan ke Milan pada 2004 di mana dia mencetak 10 gol dalam 28 pertandingan Serie A dan mencapai final Liga Champions melawan Liverpool. Dia kembali ke Chelsea pada 2005 dengan harapan bisa mendapatkan tempat di tim utama Mourinho. Bersaing dengan Didier Drogba dan Eder Good Johnson untuk menjadi penyerang utama Chelsea. Crespo pun mencetak 13 gol dalam 41 pertandingan di semua kompetisi pada musim 2005-2006 membantu Chelsea mempertahankan gelar Premier League dan mencapai semifinal Piala FA. Dia mencetak beberapa gol penting untuk Chelsea termasuk gol spektakuler melawan Arsenal di Haiburi dan gol Ciamik melawan Wigan Atletic di hari terakhir musim. Dan salah satu kenangan yang paling berkesan bagi Crespo adalah ketika dia memandangi medali Premier League-nya di ruang ganti setelah Chelsea memastikan gelar juara pada musim 2005-2006. Foto Crespo yang tenggelam dalam lamunan sambil memegang medali itu menjadi salah satu foto ikonik dalam karir dan sejarah Chelsea. Dalam satu wawancara, Crespo menjelaskan jika ketika itu dia sedang menikmati pencapaiannya dan menyadari betapa berartinya pencapaian tersebut. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga semua orang di lingkungan klub. Terlebih itulah trofi liga pertama Crespo dalam karirnya di Eropa. Crespo kemudian meninggalkan Chelsea pada 2006 dan bergabung dengan Inter Milan dengan status pinjaman, di mana dia memenangkan tiga gelar Serie A dan dua trofi Coppa Italia. Crespo merasa lebih bahagia dan lebih dihargai di Italia daripada di Inggris. Dia merasa lebih cocok dengan gaya bermain dan budaya sepak bola Italia. Tapi dia nggak pernah melupakan pengalaman bermain untuk Chelsea. Crespo juga nggak pernah menyesali keputusannya untuk bergabung ke klub London tersebut. Dia bangga bisa menjadi bagian dari sejarah Chelsea. Dia bangga bisa memenangkan Premier League bersama Chelsea. Crespo pensiun sebagai pemain profesional pada November 2012, setelah dua tahun sebelumnya kembali ke Parma, klub yang membesarkan namanya di Eropa. Crespo adalah salah satu contoh pemain yang mampu bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan. Pemain yang mampu menunjukkan mentalitas juara dan profesionalisme tinggi. Pemain yang mampu menulis kisahnya sendiri dengan ending tulisan yang indah.